Aksi pembunuhan menggegarkan warga dusun Sidodadi, Desa Pendada, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Seorang anak tega menghabisi nyawa ayah kandungnya karena kesal korban memiliki banyak utang. Pelaku lantas menyerahkan diri ke polisi, usai melakukan pembunuhan. Terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Egy Sugianto. Silakan dengan laporan Anda. Ya, dia minta di studio. Baiklah, dapat saya laporkan bahwa memang betul peristiwa pembunuhan terjadi di dusun Sidodadi, Desa Pendanda, Kecematan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Di mana pelakunya Mursalin tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri, Yunus 60 tahun. Dan pelaku Mursalin sendiri telah diamankan di Polres Pasangkayu. Ini juga kejadian ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim, Polres Pasangkayu, yaitu Ibtu Ronald Soehartawan. Dijelaskan bahwa kronologis kejadian ini, di mana saat itu pelaku baru saja pulang dari panen sawit. Setibanya di rumah, pelaku sempat ditegur korban, yaitu ayah kandung dari pelaku tersebut. Dalam tegurannya itu awalnya menggunakan bahasa kasar, menggunakan bahasa daerah Bugis, disebutkan Laogerekoh. Artinya saya potongko. Disitulah pertikaian cekcok mulai terjadi. Dan ini juga disaksikan oleh Riri, istri dari Mursalin. Keduanya cekcok ini, si pelaku menggunakan parang, sementara korban ini juga dilaporkan menggunakan tombak. Singkatnya, saksi lain, yaitu tetangga korban dan pelaku ini, bernama Sudirman, melihat korban lari ke kolong rumahnya. Disitulah korban Yunus tergeletak. Dan peristiwa ini juga sudah ditangani langsung oleh Polres Pasangkayu. Tim Inavis sudah melakukan visum dan informasi perkembangan terbaru tribuners bahwa korban pembunuhan anak atau ayah yang menjadi korban ini dapat kami informasikan bahwa sudah dimakankan di Desa Pedanda. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, Tribun Serkan Egi juga sudah melakukan wawancara bersama Kasatresrim Polres Pasangkayu, itu Rondal Soehartawan berikut liputannya. Update berita terbaru, yaitu kami sudah terima laporan polisi dari Adi Tersangka, yaitu anak kedua dari kompannya tersebut, sudah melaporkan kepada kami, dan sudah kami lakukan penetapan tersangka, belah perkara terhadap tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap bapaknya. Kemudian untuk barang bukti sudah dinaikkan ke petunjuk, yaitu menjadikan dua alat bukti yang bisa mengerat bahwa tersangka tersebut bisa ditahan. Dan tersangka sekarang sudah kami amankan dan sudah kami tahan tadi malam. Ya, kondisi terkini di TKP seperti apa, Pak? Untuk di TKP sudah kami lakukan olah TKP, kemudian untuk korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya sekitar jam 10.00. Ya, untuk ancaman hukumnya yang hadir, Pak? Untuk ancaman hukuman, kami pasangkan pasal 338, yaitu ancaman hukuman 15 tahun.